Loncar ke TKP, siap, 86 Ya baik, saat ini saya berada di pintu tol Bekasi Barat, tempatnya di jalur arteri Dan saat ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan Dari Cikapek yang akan keluar di pintu tol Bekasi Barat ini Di sini terjadi perlambatan arus kendaraan Karena adanya angkutan umum yang menekturkan penumpang tidak pada tempat saya Dari kejauhan saya melihat seorang ibu-ibu yang sedang menunggu angkutan umum Dan saya pun mencoba untuk menghampirinya Umum kemana, Bu? Nyebrang? Kemana? Ketika saya menghampiri, ternyata ibu ini membawa Barang yang cukup berat dan juga banyak Saya pun mengajak ibu ini Untuk menunggu angkut ke tempat yang lebih aman Saya pun juga memberikan angkut yang ingin ibu ini tumpangin Silahkan ya, sekalang Ya, Pak Ya, Pak, mari jalan jatuh ya, Pak Ketika kami sedang mengatur arus lalu lintas Tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Yang membawa tiga orang penumpang menghampiri kami Karena ada pertigaan nih, perpatan Bapak ambil kiri aja arah Kalimbalang Nanti lurus aja itu Itu nanti ketemunya cawang Maksud Bapak ini menghampiri kami Yaitu untuk menanyakan arah tujuan alamat yang ingin dia tuju Mudik dari mana kemana, Pak? Mari jaman Dari jaman ya? Dari kompong Terus pakai motor? Ya Allah, jauh banget, Pak Bukannya apa-apa, bahaya Ini dari Jawa Tengah ke arah Jakarta Berapa kilo, Pak? Coba Kenapa nggak naik angkutan umum aja? Oh, nggak ada ini Kan ada mudik gratis kemarin Angkutan umum Ada bis, ada kereta Kalau gini berempat, ini kan sebenarnya nggak boleh, Pak Ke depannya Kita nggak tahu di jalan, Bapak buah muatan seperti ini Bawa anak, ibu, keluarga Bapak Sewaktu-waktu di jalan kan wala-wala Tapi kalau pakai helm, kan setidaknya itu lebih safety Seperti itu, Pak Yang pun mengimbau kepada pengendara ini Agar lebih mengutamakan keselamatannya dan juga keluarganya Untuk kedepannya, kami dari Kepolisian mengharapkan Bagi masyarakat yang ingin mudik Agar tidak menggunakan kendaraan roda dua Apalagi tujuannya jauh dan itu sangat bisa membayakan Padahal pemerintah sudah memfasilitasi Kendaraan atau angkutan umum secara gratis Dan juga massal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!